Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan Dan semoga kita tetap dalam pelindungannya Baik, perkenalkan nama saya Desti Andaresta Saya dari kelas 2B PGSD Nah disini saya akan membawakan materi tentang bangun datar Di aplikasi GeoGebra Nah sebelum ke materi Saya akan memberitahu dulu Apa itu aplikasi GeoGebra Nah aplikasi GeoGebra adalah sebuah aplikasi matematika Bersumber terbuka yang dirancang khusus Untuk tujuan pendidikan Dan menyatukan geometri, aljambar, kulkulus Bahkan probabilitas dan sumber daya statistik Nah GeoGebra ini adalah aplikasi matematika yang luar biasa untuk kita semua Nah menggunakan aplikasi ini bisa dalam segala macam operasi Baik, langsung saja kita ke aplikasinya Nah ini adalah gambaran dari aplikasi GeoGebra Disini saya menggunakan yang 2 dimensi Nah disini saya menggunakan shape shorter Nah bisa dilihat disini ada 3 bangun datar Sebenarnya bangun datar itu banyak Tapi saya mengambil 3 contoh Nah untuk nama-nama bangun datar itu Ada persegi panjang Ada persegi Ada segitiga Ada jajar genjang Trapezium Layang-layang Belakut tepat Lingkaran Nah disini saya mengambil 3 contoh Yaitu ada segitiga Disini kita akan memasukkan bangun datar yang termasuk ke segitiga Ini adalah bangun datar yang termasuk ke segitiga Ini adalah bangun datar yang termasuk ke segitiga Nah ini adalah bangun datar yang termasuk ke segitiga Ke dalam bangun datar segitiga Nah segitiga Yaitu sebuah bangun datar Yang dibatasi oleh 3 buah sisi Dan mempunyai 3 buah titik sudut Nah macam-macam segitiga Berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3 Antara lain yaitu ada segitiga sama sisi Ada segitiga sama kaki Segitiga sembarang Nah sedangkan berdasarkan besar sudutnya segitiga Dibedakan pula menjadi 3 Yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip Nah itu adalah pengertian dari segitiga Ada pun sifat-sifat yang dimiliki segitiga Yaitu untuk segitiga sama sisi Sifat-sifatnya itu ketiga sisinya itu sama panjang Dan ketiga sudutnya itu sama besar Nah sudut dari segitiga sama sisi itu adalah 60 derajat Untuk segitiga sama kaki Memiliki sifat-sifat Yaitu yang pertama Dua dari tiga sisinya Sama panjang Dan memiliki Sepasang sudut yang sama besar Nah untuk segitiga sembarang Memiliki sifat-sifat Yaitu ketiga sisinya Tidak sama panjang Dan ketiga sudutnya pun Tidak sama besar Nah Untuk segitiga siku-siku Sifat-sifatnya itu Memiliki bentuk Memiliki sudut terbesarnya adalah 90 derajat Dan untuk segitiga lancip Sifat-sifatnya yaitu Ketiga sudutnya merupakan sudut lancip Nah untuk segitiga tumpul Salah satu sifatnya yaitu Salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul Nah kita kembali ke bangun datar Di sini ada bangun datar lingkaran Kita masukkan dulu Bangun datar yang termasuk pada Kolom yang kedua Ini lingkaran Satu Satu Tua Tiga 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 Nah Saya sudah memasukkan bangun datar Bangun datar yang merupakan ke bangun datar lingkaran Nah lingkaran yaitu bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama Nah jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau jari-jari Ada pun sifat-sifatnya Sifat-sifat lingkaran yaitu memiliki satu titik pusat dan jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama Nah baik selanjutnya kita ke bangun datar yang berikutnya ada persegi Nah ini adalah sisa-sisa dari bangun datar yang belum dimasukkan ke kolom 1 dan kolom 2 Nah Persedi yaitu bangun datar yang mempunyai 4 sisi Keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya pun siku-siku Ada pun sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar persegi Yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang 2 pasang sisi yang sejaya Terus yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku Dan yang ketiga memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus Nah itu adalah pengertian dan sifat-sifat dari bangun datar yang ada di sini Yaitu ada segitiga, lingkaran, dan persegi Kita lanjut ke sort the objects Nah ini adalah contoh-contoh bangun datar yang ada di sekeliling kita Ada uang, ada dadu, ada buku, ada segitiga, ada majalah, ada koin, ada jam, dan ada gambar piramid Nah disini saya akan mencocokkan yang mana benda yang termasuk ke dalam bangun datar lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga Nah uang, disini coba menurut kalian uang termasuk ke dalam bangun datar apa? Uang kertas Lingkaran kah? Kita coba ke lingkaran Salah Kita coba pindahkan ke persegi, juga tidak ada respon Kita ke segitiga, tidak ada respon Nah, jika gambarnya sesuai dengan bangun datar Maka kolom tersebut akan memunculkan checklist Nah, disini ada dadu Dadu kita coba ke persegi panjang Tidak ada respon Dan ke persegi, nah berarti dadu itu adalah benda persegi Nah, disini juga buku Buku itu termasuknya ke benda persegi panjang Nah, ini ada piramid Piramid itu masuknya ke segitiga Ini ada buku Buku masuknya ke persegi Ini sudah jelas ya teman-teman Ini itu bentuk segitiga Jadi, masuknya ke segitiga Ini ada koin Masuknya ke lingkaran Dan ini juga ada yang masuknya ke lingkaran Nah, itulah Benda-benda yang ada di sekitar kita Yang bisa masuk ke bangun datar Nah, jadi Itulah betapa pentingnya kita harus memahami bangun datar Karena Bangun datar itu Selain ada di pelajaran Ternyata ada di sekeliling kita juga Nah, baik teman-teman Mungkin sekian materi yang Saya berikan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taptipu hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih